Oke teman-teman Jumpa lagi bersama saya Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Pada jumpa kali ini Saya akan sedikit Bahas tentang Memaksimalkan Power senapan uklik Oke Kita langsung aja Dan jangan lupa Yang baru gabung Silahkan pencet tombol subscribe Dan tombol loncengnya agar tidak ketinggal lagi Video dari saya Oke kita langsung aja Lanjut Oke teman-teman Ini perumpamaan dari Tabung kapsul senapan uklik Dan ini adalah bagian seher Oke Oke Bagaimana Penjelasannya kita saksikan Oke Yang pertama Ini adalah Gambar seher dari senapan uklik ya Dan disini Terjadi adanya Ruang kosong Ruang kosong Ruang kosong ya Jadi gini Terjadinya power naik turun pada senapan uklik Itu masalahnya ada disini teman-teman Itu yang pertama Jadi disini Permasalahannya itu ada disini Soalnya gini ya Soalnya gini ya Ketika Ini bagian Bagian Perumpamaan dari Tabung kapsul ya Ini Dan ini adalah Ruang bagian dalam tabung kapsul Yang untuk menyimpan udara Itu disini Jadi ketika kita pompa Sampai Sampai ditabung Kapsulnya sudah padat Katakanlah Disini sudah tidak bisa masuk Di ruang kosong ini Di ruang kosong ini Jadi Meskipun kita pompa Terus menerus Itu tidak akan bisa masuk Ke Tabung Karena apa Ketika ini ditekan Cuma mentok sampai sini Jadi Angin disini Itu tidak akan Mampu untuk Mendorong Pentil yang sudah tertekan Udara yang sudah padat disini Oke Jadi kesimpulannya gini Ketika ini sudah Berisi penuh Katakanlah Disini 1000 PSI Dan disini Ketika kita sudah pompa Berulang-ulang Disini hanya berisi Di sini hanya Tekanannya hanya 500 Katakanlah seperti itu Kemungkinan besar kan Tidak akan bisa Mendorong Yang tekanannya lebih besar Ya kan Nah Terjadinya naik turun Itu ada disini Ketika pen ini Membuka Dan mendorong Mimis Ke laras Itu pasti di Pertengahan perjalanan Laras menuju Ujung laras Itu pasti Ketika ini pennya lepas Lepas Dan disini tabung Sudah Menuju Lubang transfer Dan menuju Laras Ketika sudah sampai Di pertengahan Pasti Yang bagian ruang kosong Ini Katakanlah yang Tadi tekanannya 500 PSI Itu akan masuk Dan mendorong Kesini Nah Efeknya itu adalah Powernya Atau Mimisnya itu Perkenaannya Akan naik turun Itu pasti Soalnya gini Ketika ini Dilepas Ini sampai sini Udaranya sudah Sampai laras Katakanlah sampai Di pertengahan laras Itu akan ada Udara susulan Dari Sini Yang 500 PSI Tadi Itu pasti akan Menyusul Kesini Soalnya bagian sini Dilepas Otomatis PSI akan turun PSI akan Turun Disini akan Turun Lalu disini akan Mendorong Pentil Untuk Menyusul Udara yang Tadi dilepas Ke laras Itu sudah pasti Power pasti akan Ngaco Tidak stabil Nah Seperti itu Teman-teman Oke Dan selanjutnya Kita bahas Yang Fungsionalnya Benar Yang benar Adalah Seperti ini Teman-teman Jadi ini Seher Katakanlah ini Seher Ini seher Dan disini Itu tidak ada Ruang Udara yang Tertinggal Teman-teman Jadi ketika ini Dipompa Empat Atau lima Kali Ini akan Penuh Akan padat Dan lalu Bagaimana Ketika Pen ini Sudah Dilepas Katakanlah Ditembakkan ya Ketika Udara Di bagian Sini Sudah Lepas Menuju Lubang transfer Dan menuju Laras Mendorong Mendorong Mimis Mendorong Mimis Untuk Menuju Ujung Laras Itu Pasti Udaranya Tekanannya Akan Sama Soalnya Tidak ada Dorongan Dari Bagian Sini Seperti Yang Gambar Di atas Ini Nah Seperti Itulah Teman Teman Untuk Memaksimalkan Power Pada Senapan Ukli Kita Jadi Setelan Disini Harus Tidak Memiliki Ruang Untuk Menyisakan Udara Yang Kita Masukkan Kedalam Tabung Kapsul Pada Senapan Ukli Kita Nah Seperti Itulah Teman Oke Teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Dari Saya Semoga Video Yang Saya Buat Ini Bisa Membantu Teman Teman Dan Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Oke Terima Kasih